Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua, khususnya para seekers yang join di membership. Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap berenergi positif. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jika kamu menyukai pembacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, di deskripsi ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang bisa kamu hubungi. Untuk teman-teman semuanya yang ingin join membership dengan fasilitas, menonton semua video-video di channel ini lebih dulu 10 hari, 7 hari, atau 15 hari. Sebelum saya post ke publik, silakan join di membership di link yang ada di deskripsi di video. Link itu akan mengarahkan kamu dan memberikan petunjuk bagaimana caranya join membership. Silakan pilih ada 2 membership, level The Moon dan level The Sun. Untuk level The Hermit sementara saya tidak aktifkan. Ini adalah bacaan kartu tarot. Bagi teman-teman yang tidak menyukai pembacaan kartu tarot, atau tidak menyukai hal-hal yang terkait dengan prediction, ramalan, maka kamu tidak diwajibkan untuk singgah di video ini. Video ini bukan untuk kamu yang tidak yakin, tidak suka dengan pembacaan kartu tarot. Ini hanya untuk teman-teman yang menyukai pembacaan kartu tarot. Oke, let's move to the deck. Hai Taurus Sun Moon dan Rising Venus. Bagaimana energi cinta single Taurus di periode September 2021? Oke, kita lihat ya. Taurus single. Taurus single. Satu kartu disini ada 2. Age of Wands. Kemudian ada 2 of Cups. Kemudian ada Page of Swords. Kemudian ada The Devil. Kemudian ada Six of Swords. Kemudian ada The Strength. Kemudian ada Ace of Cups. Kemudian ada Six of Pentacles. Taurus, Sun Moon, dan Rising Venus. Ada The Fool ya. Oke, kemudian disini ada Page of Cups. Di bottom of the deck-nya ada Nine of Pentacles. Taurus, kamu adalah seseorang yang bergelimang. Potensial. Kamu stabil dari sisi keuangan, dari sisi pekerjaan. Dan banyak hal-hal yang patut kamu syukuri karena kamu disini penuh dengan anugerah ya. Ada juga pencerahan spiritual yang kamu dapatkan. Dan ya, saya lihat kalau dari sisi finansial, Taurus disini sangat stabil ya. Nah, di masa sebelumnya ada Devil nih. Di masa sebelumnya kamu masih memiliki kemelekatan ini yang terpengaruh sampai ke bulan September ya. Kemelekatan ini seperti adiktif ya. Ada ketergantungan, kecanduan kamu disini. Jadi, minimalnya sih ini games ya. Atau hal-hal yang memang merusak diri kamu, Taurus. Dan merugikan intinya. Karena hal-hal yang adiktif dari The Devil ini saya lihat mempengaruhi gaya hidup kamu. Nah, disini juga ada Age of Wands ya. Akan ada kabar yang datang ke kamu di bulan September ini untuk Taurus Single. Dan kabar ini terkait dengan Two of Cups. Sepertinya kamu disini ditolak ya, mendapatkan penolakan dari seseorang. Karena ada keinginan kamu disini untuk menjalin relationship atau pendekatan dengan seseorang. Dan kamu memang menunggukan kabar dari orang ini. Kepikiran juga kamu disini seperti bersiap-siap apa nanti yang dia katakan. Atau ada yang sudah kamu ajukan ke orang itu. Mungkin kamu mengajukan untuk biaya anak kalau kamu sudah memiliki anak ya. Atau kamu pengen ketemu sama dia, pengen bicara gitu ya. Dan setelah kamu mengirimkan pesan kepada dia, kamu menunggukan kabar. Ternyata dia disana juga pikir-pikir dulu. Dan disini ada kabar yang sepertinya mengecewakan kamu ya. Apakah dia menolak atau menghindar disini ya. Intinya gak bisa ketemu. Oke. Gak bisa untuk reuni. Atau rekonsiliasinya saya lihat disini tertunda ya. Di alam bawah sadar kamu ada six of food. Kamu pengen banget pergi ke suatu tempat disini. Pengen traveling misalnya ya. Tetapi memang akan ada langkah bagi Taurus nantinya yang akan traveling. Ini ada kaitannya dengan bisnis juga. Jadi kamu persiapkan juga administrasinya. Kalau kamu belum vaksin ya divaksin dulu ya. Karena penerbangan sekarang juga mewajibkan harus sudah memiliki sertifikat vaksin. Dan administrasi lainnya KTP kamu dilihat. Kalau memang sudah habis masa berlakunya ya diganti dengan KTP seumur hidup ya. Atau selanjutnya yang lain-lain ya. Dan saya lihat disini ada Ace of Cups ya. Oke. Ada The Fool. Saya lihat kamu disini sangat bebas. Merdeka banget dengan diri kamu. Kamu sangat terbuka di periode September. Untuk sharing. Untuk ngobrol. Untuk bertemu dengan teman-teman baru. Karena disini ada The Fool juga ya. Ada kebebasan yang sangat kamu hargai di dalam kehidupan kamu. Dan disini ada Page of Cups. Ada The Strength juga. Oke. Saya ngerasa disini kamu sangat berharap. Masih berharap dengan seseorang. Seseorang yang membuat kamu disini sulit untuk melepaskan kemelekatan kamu dengan orang ini. Tapi orang ini sepertinya membuat kamu menanti-nanti. Menunggu-nunggu tanpa ada penjelasan ya. Apakah kamu masih terkait dengan orang ini? Saya lihat ya. Masih terkoneksi dengan Devil ini. Tapi gak tahu dia ya. Karena disini kamu menantikan kabar dia. Dan berusaha untuk berkunjung ke tempat dia juga ada disini ya. Jadi Taurus kamu ada langkah disini pengennya datengin dia. Atau langsung stalking dia deket gitu ya. Gak lagi stalkingnya dari media sosial. Dengan Six of Pentacles mungkin akan ada biaya yang keluar. Terkait dengan perjalanan kamu ini. Dan ada Ace of Cups ya. Ada maaf. Ada ampunan. Jadi kalau kamu disini memang ada bertengkar dengan seseorang dari masa lalu. Saya lihat kamu disini masih memaafkan dia. Atau sudah memaafkan dia dan masih berharap dengan dia ya. Ada hal-hal yang disini sudah kamu fahami. Sudah kamu maklumi. Tapi saya rasakan maaf kamu ini juga karena adiktif ini. Karena sikap kamu yang kayaknya masih melekat dengan dia. Jadi apapun perbuatan dia. Kayaknya disini kamu masih membuka diri untuk menerima maaf ya. Apalagi dengan kartu The Strength disini muncul. Ya kamu menyadari bahwa kamu disini harus Mengesampingkan ego ya. Harus mengendalikan emosi. Dan ada juga keinginan kamu untuk menaklukkan ya. Kalau kamu disini memang berniat ingin ketemu dengan seseorang di periode September. Ya saya lihat disini Page of Cups ya. Tidak pasti ya. Kalaupun kamu berjanji saya lihat juga akan gatot atau gagal total. Kenapa? Karena ada hal-hal yang nantinya berubah di dalam pikiran kamu. Jadi suasana perasaan kamu tidak menentu nantinya di periode September. Ketika kamu rasa oke nanti kita ketemu. Dan setelah ketemu. Kamu rasanya gak enak. Atau males ketemu lagi. Atau nanti sebelum ketemu juga kamu berubah nanti rencananya ya. Oke dan selanjutnya disini Taurus. Ini bisa saja seseorang yang meminta jadwal kamu untuk bertemu. Atau kamunya disini yang meminta jadwal seseorang untuk bertemu. Keinginan untuk bertemu bicara dan rekonsiliasi disini ya. Nah kalau memang ini adalah permintaan dari seseorang. Ya seseorang yang ingin banget bertemu dengan kamu. Saya lihat disini kamu sangat menantikan kabar itu. Dan saya lihat disini kamu sangat berharap dia datang atau kamu yang berkunjung kesana. Kamu yang datang kesana. Mungkin dia kirim biaya disini dengan kartu Six of Pentacles ya. Kamu juga akan dapat uang disini. Seseorang akan kirim uang ke kamu untuk pembiayaan kamu. Apakah kamu disini berangkat melalui bandara ya. Atau bagaimana. Atau memang ada hal-hal yang ingin kamu beli disini ya. Dia akan memfasilitasi kamu. Taurus. Oke. Walaupun pertemuannya tidak pasti. Walaupun koneksi kamu kedepannya dengan orang itu tidak pasti. Tapi disini kamu ada sisi kebahagiaan dari sisi the full ya. Ada new beginnings. Jadi kamu siap untuk memulai langkah kedepan. Siap untuk memulai hubungan baru. Walau orang ini pun tidak menjamin bisa menjalin hubungan yang jelas sama kamu. Mungkin ini koneksi dari media sosial ya. Kenalannya dari sana saya lihat. Bisa saja. Untuk sebagian Taurus Single disini saya lihat ada yang rindu pulang. Rindu kampung halaman ya. Tapi karena disini masih terikat dengan pekerjaan ya. Masih ada tanggung jawab. Jadi kalaupun mau pulang itu harus banyak perencanaan. Pesan untuk Taurus Single. Disini katanya ada synchronicity ya. Your prayer and questions are being answered by synchronicity even notice them in order to increase their flow. Oke disini jadi sebenarnya doa-doa kamu itu bisa terjawab. Dan bisa kamu jawab seiring dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi ini seperti sinkronnya antara apa yang kamu lihat dan apa yang kamu fikirkan. Doa kamu sebenarnya sudah terjawab dengan mengetahui situasi dan kondisi kamu sendiri. Jadi kalaupun kamu berdoa dan doa itu terkabulkan pikirkan mungkin enggak kamu disini melakukan atau mendapatkan berkah dari doa yang terkabul itu jika situasi kamu disini masih belum bisa. Misalnya nih kamu masih dalam kontrak kerja kamu sangat ingin pulang ke kampung halaman kamu dan kamu berdoa. Kemudian dapat nih kesempatan untuk kamu pulang kampung tapi kan dengan ya mungkin akan ada pekerjaan kamu yang terganggu atau nantinya ada hal-hal yang diluar dugaan terkait dengan pekerjaan kamu. Oke jadi kalau mau berdoa itu dipikirkan dulu cocok enggak situasinya dan kalau berdoa itu yang jelas kapan waktunya kapan dan dengan siapa atau bagaimana ya itu yang disarankan dari energi kamu. Baik saya pikir cukup sampai disini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like komen share nantikan video selanjutnya. Terima kasih Taurus salam hangat penuh cinta bye.